Halo teman-teman, kali ini kita membahas 4-in X 125 Ft Roll 4 inci ya, sampai 125 feet pakai roll dari laboratory film ya ini adalah para film para film jadi para film ini sifatnya ini ya, fleksibel, modable, self-sealing, orderless monster-red resistant thermoplastic, semi-transferent frastically-correless jadi di sini selain fleksibel, kemudian untuk mudah melakukan pelapisan sealing kemudian mencegah bau, kemudian lagi plastik yang lumayan agak tahan panas ya, kelihat agak-agak semi-transparan dan warnanya putih bening ya, dan kuat ya, cenderung kuat dan lentur di sini buatan dari origin USA ya, buatan origin SPSA kita lihat lagi di sini setiap sisinya dispense para film throughout this opening jadi membukanya di sini ya lalu we went reorder from your laboratory supplier supplier ini para filmnya kita lihat dari sisi disini ya ini para filmnya kita tarik dan ini tinggal kita rekatkan dengan agak sedikit di tekan pada area yang akan kita seal ya misalnya tabung reaksi maka akan merekat dan tertutup kuat tabung reaksi bagian atasnya ya sehingga tidak mudah lepas dan ini sangat elastis dan luntur untuk proses penyegelan penyegelan pensialan pada tabung kemudian pada flat flat agar atau pada yang hal-hal lain misalnya factory atau misalnya yang lain seperti baker apa namanya gelas ukur labu ukur seperti pada gambar berikut ini oke ya ini para film untuk penggunaan mencegah tertumpahnya cairan jadi ini melapisi selalu menutup cairan agar tidak mudah lepas sampai jumpa di video-video selanjutnya mengenai apa itu hal-hal lain terkait dengan peralatan peralatan di laboratorium jadi para film ini manfaatnya nanti kalau misalnya kita ingin melakukan hitung sel misalnya trombosit dengan menutup dengan menutup sealnya ini lalu kita kocak bolak-balik lebih aman bila tabungnya tidak memiliki tutup oke teman-teman secara ringkas seperti ini ya kita lihat ini kita contohkan bila sebuah tabung reaksi tabung reaksi ya nah apabila ingin men-sealnya tinggal kita ambil para film para film kita ambil lalu kita lekatkan lalu tarik kuat tapi pelan-pelan nah maka kita sudah mendapatkan tabung yang sudah ada sealnya di seal dengan para film oke kita coba lagi dengan tabung yang lain jadi cara men-sealnya sangat mudah ini bagian plastiknya bagian bawah kertasnya bagian atas lalu dekatkan dekatkan lalu tarik sampai robek plastiknya kemudian nah seperti ini ya tersiel bagian tabungnya tadi sehingga ini aman ini contohnya seperti ini ya teman-teman cara mudah untuk mempara film suatu tabung reaksi yang akan kita pakai untuk tabung yang berisi larutan entah larutan apa yang akan kita proses selanjutnya untuk mencegah supaya jangan tumpah ya tumpah atau kita bisa menggunakan yang lebih besar lagi diameternya ini diameternya ini lebih besar lagi sesuai dengan ukuran dari para film maksimal ukurannya selebar ini ya kalau lebih lebar dari itu mungkin tidak cukup ukuran para film untuk mencegah halangkah baiknya permukaan yang kita seal ini adalah bulat atau lonjong oval itu masih bagus masih diterima dan mudah ketimbang yang segi 4 atau segi 3 itu sulit untuk diseal oleh pelapis ini nah itu ya itu bisa kita aplikasikan juga pada larutan yang kehilangan tutupnya misalnya ini larutan ini kehilangan tutupnya ya kan kita tinggal dekatkan dan kita shield larutan sirokan ya nah larutan yang sebelumnya di dalai tutupnya kehilangan tutup ini kita bisa pakai aplikasikan untuk pensilan ini ya supaya aman dan tidak tumpah seperti ini oke nah jadi ini contoh larutan yang kehilangan tutup bisa kita ganti dengan shield dari para film mentara yang ini tadi sudah kita buat dengan kita para film kan ya ini juga jadi seperti ini ya oke nah kira-kira seperti itu ya aplikasi penggunaan para film di laboratorium semoga memberi manfaat bagi teman-teman oke ya sampai jumpa di video selanjutnya